Kita keserotan lain saudara, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA seorang remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Talang Rikil, Palembang. Polisi telah menangkap 4 remaja yang merupakan pelaku pembunuhan. Olah TKP dilakukan di 2 lokasi untuk mencari bukti-bukti. Kedua lokasi berjarak 800 meter dengan jarak tempuh sekitar 10 menit berjalan kaki. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari beberapa saksi untuk mengusut kematian korban. Polisi menangkap remaja pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja usia 13 tahun yang ditemukan tewas di tempat pemakaman umum Talang Rikil, Palembang. Keempat pelaku yang masih di bawah umur terbukti merencanakan pemerkosaan hingga membunuh korban. Belum terjadi upaya pencah bulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak pada korban meninggal dunia. Dimana tersangka melakukan pindahan dekat pulut dan ridu yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya membunuh darah karena menahan satu kekuatan. Jenasa AA pertama kali ditemukan warga pada Senin di TPU Talang Rikil, Palembang. Jenasa langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi sementara ditemukan bekas kekerasan di beberapa bagian tubuh korban. Dalam pemeriksaan luar kita jumpai memang, kita jumpai dia itu kekurangan oksigen beratnya, keluar buih, muahnya dari hidung dan buih, sudah pecah. Kemudian si anosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya, itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalam, ya itu lagi, lebih nampak lagi dia. Memang ada kekurangan tubuh. Di mana dokter, di bagian mana dokter? Polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan bukti terkait kejahatan keempat remaja yang telah ditangkap. Saat ini korban telah dimakamkan di TPU Talang Rikil, Palembang. Tempat jenasa korban ditemukan. Pihak keluarga minta polisi untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi telah menetapkan empat pelaku dalam kasus pemberkosaan sekaligus pembunuhan remaja SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Keempat pelaku merupakan anak di bawah umur. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami, Kapol Restabes Palembang, Kompas Haryo Sugihartoro. Selamat petang, Pak Haryo. Selamat petang, Mbak. Pak Haryo, bisa diceritakan, jadi sebenarnya apa motif dari pembunuhan sekaligus pemberkosaan ini? Baik dapat kami sabir bahas seluruh pemirsa, bahwasannya motif atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pencabulan serta penganean terhadap anak tersebut adalah faktor asmara. Jadi, tersangka ini yaitu IS memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk bagaimana berusaha menyetubuhi daripada korban yaitu AA yang notabene adalah rekanita daripada yang bersangkutan. Jadi, artinya memang sudah ada direncanakan begitu, apakah hanya satu orang pelaku saja? Karena kan sebenarnya ada empat orang yang kemudian ditahan ya, Pak? Benar. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwasannya hasil pemeriksaan kami kepada para tersangka sebagai menetelah kami lakukan. Tersangka AA, saya ulangi, tersangka IS memang sejak awal berkeinginan untuk membuktikan, ada satu tekad untuk membuktikan bahwasannya dirinya bisa memperdaya maupun bisa mendekati korban AA, demikian juga ingin membutuhi satu keinginan kuat untuk menyetubuhi daripada AA tersebut. Namun demikian, fakta di lapangan ketika terjadi peristiwa tersebut, ketika yang bersangkutan tersangka IS membawa rekan-rekannya, pada kenyataannya terjadi peristiwa yang berkelanjutan, di mana para tersangka yang notabene awalnya adalah teman daripada IS, ikut melakukan pelambiasan nafsu tersebut dan melakukan kekerasan seksual yang ada. Inilah kenapa polisi melakukan gelar perkara di Ola TKP di dua tempat ya, Pak? Dua lokasi ya? Benar. Kami telah melakukan, telah melakukan Ola TKP, demikian juga kami melakukan rekonstruksi atas perkara yang terjadi, di mana sejak awal kami mencurigai beberapa lokasi yang menjadikan TKP atas tidak pidana yang terjadi. Demikian, Pak. Ketika melakukan Ola TKP, apakah betul dari pemeriksaan bahwa keempat pelaku ini mendatangi lokasi kejadian ketika polisi menggelar Ola Tema Kejadian Perkara? Benar. Mendasari hasil barang bukti yang telah kami amankan, kepercayaan kami juga pada hari Minggu menemukan jejak digital berupa CCTV di mana ada perjalanan daripada keempat tersangka tersebut menuju ke satu lokasi, yaitu lokasi pertunjukan Kuda Kepang. Di sempat situlah awal daripada peristiwa upaya tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan, di mana para tersangka mencari khususnya IS, yang notabene adalah pacar daripada AA, mencoba berupaya mencari dan menanyakan kepada rekannya, yaitu saudara I. Dan ketika menanyakan kepada rekannya saudara I, saudara I menjelaskan melihat saudara AA bersama rekannya dan kemudian dilakukan upaya pencaran oleh IS dan ternyata menemukan AA bersama dua rekanitanya. Kemudian seiring dengan itu ada suatu proses pembicaraan yang pada akhirnya keterangan daripada dua saksi wanita rekan daripada atas itu membenarkan ada kegiatan berjalan bersama-sama setelah itu antara IS dan AA, demikian juga didampingi oleh tiga rekannya menuju ke satu lokasi tertentu. Oke, karena ada empat pelaku yang terlibat Pak, bagaimana dengan penanganannya? Apakah tiga orang ini dilakukan rehabilitasi karena sebenarnya kan masih di bawah umur ya? Baik Pak, jadi dapat kami sampaikan sejatinya bukan rehabilitasi namun statusnya tetap tersangka. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atas perbuatan yang dilakukan oleh keempat tersangka yang notabene ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun yaitu AA ternyata 17 tahun. Dalam satu pasal, yaitu pasal 32 dijelaskan bahwasannya ketiga anak tersangka yang notabene di bawah 14 tahun tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Namun statusnya, mendasari daripada kesepakatan bersama keluarga dan jaminan dari keluarga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPKS, lembaga penyenggara kejahatan sosial di mana kami memiliki yaitu balai rehabilitasi milik dinas sosial. Kami menitipkan ketiga orang yaitu saudara MZ, saudara NS, dan saudara AS yang notabene usianya di bawah 14 tahun di tempat tersebut. Saya lihat mendasari keputusan daripada kesepakatan dan jaminan daripada orang keluarnya dan khusus untuk tersangka IS yang berusia 17 tahun, baru saja kami mencoba mendiskusikan dan ternyata yang bersangkutan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang bersangkutan dapat dilakukan penahanan di rutan kepolisian. Baik, terima kasih Kompes Hario Sugihartono, Kapol Resabes Palembang. Selamat petang Pak Hario. Terima kasih, selamat petang Pak.